Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, kami percaya ketika kami berkumpul bersama-sama mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan terus nyatakan ya dengan menambahkan jumlah daripada setiap partisipan yang ikut masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyambut ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, bisa tuliskan ya di chat nama dan nomor telepon Anda, karena kami mau menyambut ya. Sebagai keluarga kami akan terus juga mengenal pribadi Anda. Lebih lagi ya juga kalau teman-teman tubuh Kristus yang rindu, ingin juga didoakan, ingin juga konseling atau ingin bertanya, kita nanti akan sediakan ruangan private ya, konseling di mana konselingnya tidak dikenakan biaya, karena sesuai firman, kita dapatnya cuma-cuma, kita berikannya juga cuma-cuma ya. Pastikan bilang sama teman-teman ini gratis, kalau 50% aja teman-teman banyak kejar, 60% teman-teman bisa kejar, apalagi yang gratis ya. Kalau gratis harusnya musim mau-mau-mau gitu loh, saya-saya-saya gitu loh. Saya percaya ketika kita antusias, maka Tuhan lebih antusias memulihkan setiap kita ya. Kalau kita angkat tangan ya, Tuhan turun tangan ya. Jadi kalau bingung nge-chat, boleh caranya angkat tangan ada titik tiga ya di handphone, di laptop Anda. Ya tinggal kasih rest hand aja ya, seperti ini ya. Lihat ya ada rest hand ya. Jadi jangan layarnya ditutup, mic-nya ditutup, terus kita begini, angkat tangan saya, 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 nggak kedengeran dan nggak kelihatan sama kami. Ya pastikan ini semua disediakan fasilitas yang terbaik dari Tuhan, pastinya kita semua penuh hikmat ya. Kami tidak berlama-lama, kami mempersilahkan Kak Budi dan Kak Berlian untuk terus melanjutkan prinsip lagi untuk mendidik anak lebih lagi. Shalom. Shalom. Kak Budi, Kak Berlian. Shalom, selamat pagi. 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 Pagi, Hadi. Pagi, Yogi. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, melanjutkan yang kemarin ya. Ini materi saya yang presentasi atau dari Pak Yogi? Tahu nggak apa-apa. Kenapa? Kita bisa bantu, Kak. Oh ya, yaudah. Tolong dimulai dari awal aja. Baik. Ya, jadi kemarin topiknya kan pilihlah kehidupan ya. Jadi, kita pengen bahwa setiap kita itu memilih kehidupan meskipun dalam hidup ini ada banyak pilihan. Tapi, Tuhan mau kita memilih kehidupan. Di dalam slide berikutnya, di dalam ulangan itu, bangsa Israel diberhadapkan kepada banyak pilihan. Tetapi, Tuhan bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Jadi, apa yang kita pilih hari ini, itu akan menentukan kehidupan kita akan menjadi lebih baik atau di dalam kondisi yang tidak baik. Bukan hanya diri kita, tetapi juga seluruh keturunan kita juga. Nah, kita juga melihat di dalam Yusua pasal 24, ketika Yusua memimpin bangsa Israel. Dia berkata, Nah, saya percaya saudara, bapak ibu sekalian yang hadir pada saat ini, kita adalah orang yang menentukan masa depan keluarga kita sendiri. Kami percaya ketika kita mengambil satu keputusan, keputusan itu akan berdampak kekal terhadap kehidupan keluarga. Nah, kami mau sharing tentang 10 nilai yang kami hidupi dan kami pelajari, karena kami percaya bahwa itu adalah bagian yang Tuhan titipkan untuk kami bisa memilih hal yang benar. Nah, hari ini sekaligus kami akan ditemani oleh dua anak kami, yaitu Jane dan Gideon, yang nanti akan sharing tentang beberapa value yang kami hidupi. Nah, hari kemarin kami sudah sharing ada dua nilai yang kami hidupi. Yang pertama adalah hidup di dalam rencana Tuhan, dan yang merupakan satu penggenapan dari panggilan yang mulia. Nah, yang kedua adalah tentang bagaimana kita membangun satu identitas satu keluarga. Jadi identitas keluarga itu akan membuat kita tetap kuat di tengah gelombang dunia ini. Kalau kita nggak memiliki identitas dunia, maka kita akan bisa terombang-ambing. Kita akan mudah kompromi terhadap dunia ini, sehingga kita tidak bisa memilih dengan benar. Sebagaimana bangsa Israel, meskipun dia punya satu identitas yang jelas, tetapi tetap mereka tidak memilih yang benar. Nah, hari ini akan dilanjutkan kepada menilai-nilai keluarga kami, poin yang ketiga, dan seterusnya oleh dua anak kami, yaitu Jane dan Gideon. Silahkan. Halo, Om Tante semua yang di sini. Thank you udah datang pagi-pagi. Ya, ini aku Jane, aku anak pertama dari Budi dan Berdianti. Terus ini adil aku. Halo, Halo, Om Tante. Aku Gideon, anak kedua. Ya, kita punya adik lagi dua. Ada dua lagi benar. Namanya Esther, cuman dia lagi di LA, masih kerja di sana. Sama yang terakhir, yang kecil namanya Gabby. Kayaknya dia masih tidur, biasanya kalau weekend gini suka maulor. Tapi hari ini mungkin Mami minta kami berdua share, mungkin tentang lebih ke arah bagaimana kami melihat praktis dari value-value yang ada di depan ini, gimana itu kami sebagai anak merasa bahwa itu ada di dalam keluarga kami. Jadi, mungkin aku bisa share sedikit ya, khususnya buat yang value ketiga ini ya. Ya. Lanjut. Pak bisa, next. Next. Eh, toh, Om Tante. Oke, untuk value yang ketiga ini, mungkin kebersamaan, Netto Gadeners. Ini sesuatu yang sangat aku merasakan dalam keluarga kami. Karena, apalagi ya, khususnya setelah kami semua work from home. Jadi, pada saat itu kan aku sebenarnya kerja di Jakarta. Pada saat Maret, begitu lockdown, semuanya pulang. Dan di rumah itu, mungkin kadang-kadang ada tendensi di mana kita, maksudnya, kerja di kamar-kamar sendiri, dan habis itu cuma ketemu makan, habis itu balik lagi ke dalam kamar. Jadi, walaupun berada di satu tempat bersamaan, tapi kami tidak melakukan aktivitas bersama. Ada tendensi seperti itu di awal-awal. Cuma, ada inisiatif, agak, dari Pak Bimami, di mana, oh ya, karena kita di rumah, ya aktivitasnya juga semestinya di-reflected dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Termasuk, ini devotion bersama setiap malam itu, gara-gara udah di rumah bareng, gitu. Jadi, sekarang ada, kalau bisa, habis makan malam, gitu. Kita ada waktu bersama di tengah meja makan, lalu jam 9.30, kami bareng-bareng, sama yang ikut di LA, juga kita telepon, dan ada waktu bareng-bareng, bener-bener ada intention, ya. Ada mungkin bahkan komitmen untuk melakukan waktu-waktu itu bersama, gitu. Nah, yang kedua itu adalah... Aku mau tambahin di situ sedikit. Boleh, boleh. Jadi, Om Tata, jangan bikin sebenarnya ini gampang ya untuk devotion bersama setiap malam. There are challenges, definitely. Tapi kan, aku konsultan, terus dia itu punya tiga bisnis, gitu. Terus, ada waktu di mana kita, ya, akhirnya gak salah terdua berhari-hari, gitu. Keluarga. Atau misalnya kita, jam 10 atau jam 11, gitu. Jam 11.30. Tapi, dari semua itu, kita mau balik lagi, gitu. Ke 9.30, sampai kayaknya recently, kita akhirnya bagi tugas, ya, Yon, ya. Oke, jadi waktu Senin, Mami yang pimpin. Jadi, Mami harus memastikan bahwa semuanya ada di situ. Terus, Lasa, Dion, gitu, misalnya. Jadi, memang perlu komitmen yang kuat dari setiap anggota keluarga bahwa ini tuh hal yang penting. Tapi, aku rasa karena dari kecil udah ditanemin bahwa kita itu family. Kita itu lebih penting lah daripada kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi, kita mau gitu komit ya untuk untuknya udah kalau 9.30, that is the time. Kita ambil waktu untuk kita bersekutu sama Saudara Siman, ya, itu keluarga kita sendiri. Iya, iya. Dan mungkin maksudnya cerita lucunya itu kadang-kadang kita selalu kalau udah lagi kerja, abis itu 9.30 pada dipanggil-panggilin gitu. Teriak-teriak. Iya, baru kayak, ayo, ayo, turun, 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 gitu. Terus kayak, biasanya kalau kita turun tuh pikirannya, yaudah, oke, ini 15 menit aja, 15 menit, gitu. Begitu udah duduk, ngobrol-ngobrol, ya, itu jadinya sejam, dua jam, baru naiknya jam 11 malam lagi, gitu. Jadi, I mean, itu sesuatu yang mungkin kalau dijalanin lama-lama, gitu, itu bener-bener menjadi suatu waktu yang enjoyable, gitu. I think, bukan hanya just commitment-commitment doang, tapi pada akhirnya itu bener-bener waktu yang enjoyable, gitu. Oke. Kita bisa next-nya, ya. Oke, jadi, eh, kamu sih. Oh, iya. Ya, oh, jadi, the point ini, orang tua hadir di mana anak-anak berkegiatan, yang aku rasakan, khususnya itu pada saat pas aku work from home itu, di tengah-tengah itu, aku membuat keputusan untuk mulai suatu bisnis independen, gitu, yaitu bisnis makanan. Dan bisnis makanan ini sebenarnya agak, kita bilang, apa ya, di luar kerjaan kantoran, dan ini sesuatu yang baru, yang mungkin high risk, gitu ya. Cuma, waktu itu aku ingat Pak Mami support, gitu. Mereka bilang, oh, ya, kamu kalau mau bikin F&D ini, abis kita ngobrol-ngobrol, oh, ya, kedengerannya, ini ya, oke, udah dipikirin lumayan mateng-mateng, kami support. Dan itu tuh, aku lihat bukan cuma disupport dari secara kata-kata dan misalnya doa aja, tapi bener-bener, oh, kamu mau jualan makanan, ya. Kita bisa bantu apa, gitu. Jadi, ada satu waktu, di mana aku ingat, waktu itu, sebelum kita ada staff, Pak Mami bahkan ikut di operasionalnya, gitu. Ada bagian masaknya, terus papi juga bantuin, nge-pack-nge-pack makanan. Jadi, itu sesuatu yang aku rasa sangat berkesan, gitu, dalam kami menghidupi kebersamaan ini. Oke, bisa next. Iya, jadi, sebenarnya mau build on top of yang tadi Dion ngomong. Dari kecil, kita ada yang aja, dia yang bawa rumah itu sebagai home base. Artinya apa? Itu sebagai pusat, gimana, tempat dimana segala sesuatu bermulai. Dari activity center. Jadi, aku ingat waktu masih kecil, kita kan suka ada group project. Aku nggak tahu sekarang, kan WM semua, terus sampai itu, sekolah pada di rumah masing-masing. Tapi dulu, sebelum pandemi, sering banget itu, oh ya, ada eksperimen ini, kita mesti bikin drama, kita mesti bikin musik, segala macam. nah, Mami itu sama bilang, nggak, mereka yang datang ke rumah kita, bukan kita yang datang ke rumah mereka. Dan aku selalu ngerasa, ih, bosen banget lah, masa semua orang datang ke rumah kita. Cuman, akhirnya itu menjadi satu pola. Dan aku, rasa, Mami mau mereka datang ke rumah kita, supaya, Mami juga bisa berkontribusi. Kadang-kadang, Mami yang bantuin desainnya, Mami yang bantuin bunting-buntingnya. Jadi, teman-teman aku tuh selalu lihat, oh kalau ke rumahnya Jane, maka di situ kita bisa ngeliat, ada keluarga yang harmonis, ada keluarga yang saling mendukung, yang keluarga yang, dimana kita bisa menggodok, semua ide-ide yang ada. Dan aku ingat, waktu pas Dion buka, Tacos Lasah Mexican Restaurantnya itu, yang tadi dia udah sempat cerita, dia ngomong ke keluarga dulu ya, soal ide itu gitu, karena itu adalah food center, jadi saya bukan cuman literally makanan, cuman juga ide soal makanan, ide soal, aku mau kayak gini nih, kira-kira, tapi pikir apa, kira-kira kakak pikir apa, kira-kira adik tuh pikir apa. Karena ini adalah suatu home base. Jadi, activity center, learning center, community center yang tadi aku udah bilang, sport center juga. Jadi, aku itu, suka lari. Terus, setiap kali mau lari, pasti undang teman-teman ke rumah gitu ya, kebetulan di Pokal Rwaci juga enak, tempatnya buat jogging-jogging. Tapi, aku juga merasa, sport center itu, teman-teman datang, harus didukung sama keluarga ya, dikasih makanan, dikasih minuman, difasilitasi lainnya, seperti itu. Terus yang terakhir, healing center, aku merasa sebagai seorang anak, aku juga, sangat disupport ya, jadi, sejak WFH, ya kadang-kadang kan, apa ya, kayak, we have hard days. Apapun yang dilakukan, itu kayaknya salah aja gitu. Nah, di saat-saat seperti itu, aku merasa, ada support system, ada kayak healing center, dimana aku bisa curhat ke orang tua, dan adik-adik, terus mereka bisa memberikan support, bahwa, oke, identitas kamu tuh bukan, berada di dalam, apa yang kamu achieve, apa yang, orang lain pikirin soal kamu gitu. We all have our bad days. Cuman, family is a Christ center home base, dimana kamu bisa, renew lagi gitu, bahwa identitas kamu tuh, berada di dalam Kristus gitu, bukan, karena kamu gagal, karena kamu ini gitu, karena kerjaan pasti aja lah, ada yang next up gitu. Jadi, in all of this, aku merasa bahwa, Kristus tuh yang menjadi pusat gitu, dimana orang-orang bisa ngeliat ke rumah kita, bahwa, oh, ini keluarga harmonis seperti ini, dimana, mereka selalu infuse, ada nilai-nilai kebersamaan. Karena, kenapa? Karena, kita mau sebagai satu keluarga itu, menyenangkan Tuhan. Food gitu, dengan makanan, aku ingat banget, tapi selalu bilang, kita ya ada tokoh selasa, itu kita bisa employ, orang-orang gitu kan, bahkan, ada, sekarang udah ada beberapa, karyawan gitu ya, karyawannya. Terus, Mami itu selalu berusaha untuk, mengayomi mentoring, bahkan kemarin ada dua yang ikut SPK gitu kan. Terus, setiap orang-orang yang datang ke rumah kita, karena kita kan juga ini, actually, kita lagi di luar, karena ada ini dine-innya, tak kos selasa, tapi, of course, covid friendly, jadinya dibikin di luar, tapi bilang gitu, ya, banyak banget ntar orang yang datang ke rumah kita, dan kita mau gunain ini itu sebagai, wadah dimana mereka tuh bisa kenal Tuhan. Jadi, these things gitu, yang selalu kita ngomongin dalam keluarga, terutama, yang pas, apa tuh, kalau kita salah terdua, makanya bisa lama banget, tapi suka ngomong-ngomong hal ini, bahwa rumah kita sebagai crash center home base. Oke, mungkin bisa next. Jadi, untuk mentoring, aku cepat aja di sini, jadi, waktu aku sempat kuliah di luar negeri, aku merasa, merasa banget gitu, bahwa Pak Mami, selalu memperhataskan waktu untuk setiap anak. Sorry ya, itu agak, kita lagi di luar, soalnya. Bahkan burung pun berkicau, untuk mendukung koram dewa ini. Oke, jadi, aku waktu semester satu di Harvard, aku merasa sangat susah lah, pengen balik aja, rasanya, rasanya, satu semester cukup. Tapi aku ingat waktu itu, Papi juga tahu gitu, soal hal ini, dan sebenarnya, aku juga sadar bahwa, ternyata Pak Mami itu berdoa, buat setiap anak, setiap hari, setiap pagi, di follow up setiap hari, aku ingat, Jane, kamu apa kabar, hari ini bisa ngobrol, gak harus aku mikirkan, aduh, orang tua tuh, kayaknya terus ada gitu, walaupun aku di US, orang tua di Indonesia gitu, dan aku ingat, sama ingat, aku nangis, setiap tiga hari sekali, dan disitu, ada orang tua lah yang selalu bisa jadi mentor, aku dan aku merasakan banget, kalau sekarang hari ini, aku bisa lulus gitu, dari Harvard, itu benar-benar karena ada mentoring, dan mentoring itu bukan cuman, kalau aku ada di sini physically, tapi mentoring itu tuh juga goes on and continuously there, even saat kita itu berjauhan gitu, ada apa ya, ada that presence, apalagi Pak Mami sering banget, maksud kirim-kirim, sampai kayak aduh banyak banget, kita belum semen bales, ya terus yang poin yang kedua, melibatkan anak dalam pekerjaan dan pain orto, dari kecil, kita terlibat di kega, dan menariknya, kalau misalnya kita dipercayakan, either jadi WL, atau jadi Asher, atau jadi bawa firman, selalu tuh ada feedbacknya gitu, karena ada Mami yang di belakang, Mami juga pembina kega, terus di sekolah minggu itu, Mami bilang, oke tadi kamu WL-nya kurang oke, karena kamu kurang melibatkan semuanya, terus tadi waktu kamu, bawa firman, kayaknya kamu miss point-point ini, jadi kita dilibatkan, tapi juga diberikan feedback gitu, sama orang tua, sehingga kita tahu gitu, oh oke, ini yang harus kita improve ke depannya, jadi bukan cuma dilibatkan, tapi juga di mentor, nah, terus yang, meninggalkan warisan rohani, kayaknya itu udah, incorporate, di point satu dan point kedua, jadi kita bisa langsung point ketiga, maksudnya the next slide, oke, ini, ya aku sering banget ingat yang, soal aku ngomong soal dua-dua ya, kejujuran sama transparansi, by the way, feel free to like jump in, kalau, oh iya, kejujuran, Mami selalu bilang dari kecil, Mami tuh udah capek, sering dibohongin orang di luar, orang-orang di luar tuh, jahat lah, tapi kalau saat Mami udah masuk pintu rumah, Mami udah gak mau lagi dibohongin, jadi dari kecil kita ditemui itu, bahwa kejujuran is key, dan, dulu kan kita suka, kalau kita nakal, kita suka namanya dipak gitu kan, dipak gitu kayak dipukul gitu, pantatnya, with this like rod, rubber rod, spank ya di spank, di spank, iya di spank, terus, aku selalu ingat gitu, bahwa, kalau misalnya kita ketahuan bohong, biasanya, spanknya itu tuh dikali sepuluh, ya paling banyak tuh, pokoknya paling banyak lah gitu, jadi itu, dari kecil kita kayak, oke gue bisa salah nih, tapi jangan sampai gue ketahuan bohong gitu, karena kalau ketahuan bohong, itu, hukumannya tuh, berlipat kali ganda gitu, sehingga dari kecil, kita diajarin bahwa, oke, being wrong is okay, karena family ini, ada kebersamaan, a center, a healing center, you can come broken, kita bisa datang dengan, semua kesalahan kita, which is fine, ada konsekuensinya, tapi jangan sampai lo bohong gitu, jadi, kejujuran itu tuh, satu hal, nilai yang paling tinggi lah, bisa dibilang di keluarga kita, terus hal yang kedua, transparansi adalah, kita tuh gak boleh ada secret, diantara, orang, apa, anak dan orang tua, kalau orang tua ke anak, boleh katanya, karena, gak tau kenapa, pokoknya, anak, orang tua gak boleh, karena keterbukan adalah, awal pemulihan, cuman kalau orang tua tuh kayak, it's like a different strata, dimana, transparansi itu tuh, cuma ada di antara papi dan mami, tapi kalau, kalau mami, papi ke kita itu, gak apa-apa gitu, katanya ada consideration lain, which is, karena aku udah gede, aku bisa mengerti, tapi ini, dari anak ke orang tua tuh, gak boleh ada, terus kalau argumen, sama beda pendapat, kita harus selesaikan, secara musyawarah, secara, discussion, karena ya kadang-kadang, aku merasa, orang tua ngomong sesuatu, terus aku ngomong sesuatu, dan kayaknya aku bener, dan aku, sangat, sangat senang gitu, mereka mau denger juga, apa yang aku, apa yang, apa yang menjadi, concern aku, dan apa yang menjadi pendapat aku, gitu, oke ini aku terus, oke abis, abis ini Dion tenang aja, kemarin, kemarin kita, soalnya ada divide, oke terus, yang terakhir dari aku, gak hidup yang fun dan sehat, sustainable life, aku merasa, di keluarga kita itu, sense of humor, ya kadang-kadang, ya mami tuh sebenarnya, lebih lucu dari papi, gitu, kadang-kadang, kalau misalnya, lihat, kalau mami ketawa-ketawa, papi tuh cuman kayak, apa gitu, tapi, tapi papi belajar gitu, overtime untuk, ketawa kepada mami, ketawa kepada hal-hal yang menurutnya, gak lucu, gitu, terus kadang-kadang papi juga, you know, mengeluarkan dad jokes, dad jokes, kayak, kejahisan yang super garing, yang sebenarnya orang-orang tuh, ngerasa itu tuh gak lucu, gitu kan, ada yang bilang, mas, bukanya sedih sekali, emang, emang papi serius, gitu, in general, jadi, kadang-kadang pun, kalau misalnya papi, menurut aku gak lucu, gitu kan, kita ketawa aja, gitu, kenapa, karena, karena kita membangun, as a family, sense of humor, aku sendiri, rasanya kan sedih ya, kalau misalnya, udah ngejoke, terus abis itu, orang kayak, iapan sih, gitu, we've had enough of that, outside of the family, cuman di family, kita mau gitu, untuk membangun, sense of humor, untuk berjaya, kita belajar, sama ada hal-hal, yang benar-benar tidak lucu, tapi, karena kita ketawa terus, gitu kan, overtime, jadi lucu, gitu, sehingga kita memiliki, warna sendiri, ciri-ciri dari humor, dalam keluarga, makan sehat, itu, didukung sama mami, yang selalu mau, gitu, untuk, belajar masak, yang lebih sehat, terus, kalau olahraga, ya, hal ini, sebenarnya, aku bisa bilang, lebih aku doang, yang olahraga, tapi, tapi, aku ngeliat ada, recently ada, apa ya, ada, ya, kemauan lah, dari, dari papak mami, dan juga popo, untuk, untuk olahraga, tapi, mereka jalan kan, karena mungkin, belum, udah-udah gak bisa lari, gitu, so, ya, in general, kita berusaha lah, di keluarga itu, transparan, jujur, tapi juga, fun, dan sehat, ya, semoga kita bisa umur panjang, ya, dengan ini, semua, gitu, ya, orang sini, ya, oke, nah, jadi, ada value ke-8, yaitu, mencintai bangsa, jadi, aku ingat ini kan, poin pertama, cinta bangsa itu dibangun, dengan mengunjungi tempat-tempat, di, di mana kita tinggal, di mana kita, you know, spend our time, disitulah, kita harus belajar mencintai tempat, yang dimana kita, spend time, ya, akhirnya, ya, aku ingat waktu itu, tahun 2010, pas, masih, kecil, gitu, ya, tapi, tapi bilang, kamu mau, ini gak, mau coba ke Papua gak, terus jadi, waktu itu, aku gak, gak gitu tau kan, tempat-tempat di luar Jawa, terus segala macem, tapi itu ada suatu push, gitu, dari, dari Papi, untuk bilang, kamu coba, explore, tempat ini, gitu, ini kebetulan lagi ada kesempatan, coba berangkat ke sana, gitu, spend time, dan itu bener-bener menurut aku, sesuatu yang, membangkitkan, apa ya, rasa, cinta bangsa disitu, gara-gara, oh ini ternyata Indonesia itu jauh lebih besar, daripada, apa yang, aku sering lihat, gitu, dan, itu, sesuatu yang, aku pikir, meluaskan wawasan dari, dari sisi, ternyata, kerjaan, kerjaannya itu banyak sekali, gitu, ada banyak opportunity untuk bisa menjadi berkat, dan khususnya untuk negara sendiri, jadi, I think, itu salah satu cara, gitu, dimana, aku merasa, khususnya buat aku di, family ini tuh, value ini, khususnya di, dihidupi, gitu, dan tentunya, waktu itu ke, ke Papua itu kan, aku ikut keluarga misionaris di sana, dan ini, balik ke point yang keempat, terus, di dalam keluarga itu, kami juga banyak, ngobrol tentang, politik ya, politik sama, always update with the news, gitu, tentang apa sih yang terjadi, dan, selain dari itu, ada step berikutnya, yaitu, mendoakan pemimpin, itu sesuatu yang aku pikir, sering aku denger juga, sering aku notice di keluarga ini, gitu, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, gitu, oke, nextnya, ya, ini membangun network yang ke sembilan, I think, jadi, aku ingat, begitu berangkat gitu, ke tempat-tempat yang aku gak pernah, sebelumnya pergi, gitu, untuk membuka channel-channel baru, papi itu akan selalu bilang, coba kamu, kamu pikir-pikir gak bisa, kira-kira ada orang yang kamu kenal gak, gitu, di sana, gitu, atau gak, kalau enggak, papi coba cari orang yang mungkin kira-kira, papi kenal dari mana, dan itu selalu ada effort untuk, membangun network dan membesarkan, ini, membesarkan, networknya ini untuk, kalau ada orang yang kira-kira bisa kita reach out, gitu, dan ini bener-bener berinisiatif untuk, khususnya membangun network ini, gitu, I think, ini juga, di-encourage, gitu, sama, dan itu, khususnya buat kakak Jin, karena waktu itu, misalnya kalau ke Amerika itu, yang dikirim itu anak yang pertama dulu, gitu, terus itu kakak Jin, buka jalan, ngomong-ngomong, habis itu baru aku masuk, gitu, kadang-kadang, jadi, aku rasa, itu, apa ya, dari paling, atas sampai bawah, itu, itu prinsip ini, itu terus berjalan, gitu, dan aku sampai sekarang, aku bisa bilang bahwa, dari awal-awal prinsip ini, kebawah, kalau dimanapun kamu berada, kalau bisa itu, terus membangun network ini, itu sampai sekarang, aku rasakan bahwa, itu, apa, beneficial for me, bahkan, dari kerjaan yang ditanam, way ahead of me, jauh di depannya aku, gitu, ini, practically juga dibilang, oke, kalau bisa magang, gitu, magang sama, berorganisasi, jadi, kalau dimanapun kita berada, ya, aktivitas-aktivitas ini penting, gitu, untuk terus membangun network, dan, kalau bisa, membawa impact, karena kita punya network yang besar, gitu, I think itu, ya, I think, mungkin ini, aku, koneksiin ke mentoring tadi, jadi, ya, karena aku anak pertama juga, aku selalu yang mendapat kesempatan yang pertama, terutama, papi kan dulu suka ikut banyak seminar, terus, setiap kali, selesai seminar, kita ada satu ritual, yang menurut aku agak memalukan dulunya, tapi sekarang aku melihat bahwa, itu adalah satu hal yang memang perlu diakokan, jadi, misalnya, bayangin seminar, itu kan banyak orang yang kayak, 500 orang, terus, misalnya, kalau coffee break, atau udah selesai, biasanya orang ya pergi aja, gitu kan, tapi, terus soal, nggak, nggak boleh coffee break, kenapa? kita harus ke depan, maju ke panggung, saya kayak, aku malu banget, ngapain maju ke panggung, ya, kita mesti minta kartu nama dari speakernya, terus, saya kayak, ya ampun, setiap kali kayak gitu tuh, tapi selalu ajak aku, untuk ke depan, halo-halo, terus aku bilang, ya dia juga nggak mungkin, ingat nama kita, papi, ini udah banyak orangnya ada yang ngantri, gitu kan, sebenarnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, nggak ingat kita sekarang, tapi saat kalau butuh dia nanti, kalau misalnya bilang, hey, I met you di seminar ini, di conference ini, bisa nggak gitu, misalnya aku mau magang di tempat kamu, atau, aku punya ide segala macam, sehingga, itu nantinya bisa berguna, tapi kan kita nggak tahu ya, sekarang berguna apa nggak, ya, karena kita nggak tahu, ya kita ngejalanin aja, jadi setiap kali tuh, kalau ada seminar, kalau ada khotbah, atau ada event-event gitu, yang menurut papi bagus, tapi ajak aku, terus, papi bakal melakukan ritual yang, aneh itu, tapi sekarang bagus, untuk maju ke depan, minta kartu namanya, terus aku sekarang merasa gitu, aku pun dapat job pertama aku, di Bank Dunia itu, gara-gara ikutin cara papi, setelah selesai satu seminar, aku ke depan, aku minta kartu namanya, waktu itu orangnya dari World Bank, dan ternyata dia juga dosen Harvard, nah, sekarang bisa lihat gitu, first job aku di, World Bank, terus aku lulus dari Harvard, itu juga karena, ada koneksi di situ, jadi semuanya tuh, jadi lebih, lebih gampang, semuanya dimudahkan, mungkin seperti itu, contoh praktisnya, ya, reaksinya mungkin yang terakhir, itu, adalah, uang adalah alat, jadi, be steward and not an owner, kalau cerita aku disini ya, itu dari kecil itu, kita selalu diajarin, kalau misalnya kan, pasti ada anak-anak, pasti nanya gitu, sebenarnya, kita tuh, kita tuh kaya gak sih gitu, atau misalnya, kita selalu, anak kecil selalu pengen tahu, tentang hal-hal itu, cuman, aku gak pernah dengar, tentang, kalau, aku gak pernah dengar, pami-pami bilang, oh itu kepunyaan kita, maksudnya, ini selalu, yang dibilang dari kecil, ini, apa semua yang kamu lihat ini, ini dititipin nama Tuhan, jadi, ini sesuatu yang kamu harus, pergunakan, untuk, ya itu, sebagai alat, untuk, membawa, memperbesar, kerajaan Allah, gitu, dalam hal-hal yang praktis, jadi, oh pas masih kecil, mungkin, oh ya itu, kita steward by saving it, maksudnya, disempat baik-baik, dan dipakai, hanya dalam, apa, adegan-kadegan yang, benar-benar, dibutuhkan, gitu, jadi, apa yang benar-benar butuh, kita benar-benar pikirin, baru kita spend di situ, nah, tapi sembari, misalku, makin dewasa, gitu, makin besar, kalau buat aku sendiri, itu aku rasain, dalam, misalnya, membangun bisnis, gitu, kita bangun bisnis, itu sebenarnya, kalau, kalau, mendapatkan keuntungan, itu keuntungan, itu tuh, mesti pakai untuk, dimasukin lagi, untuk memperbesar, operasinya, gitu, instead, disimpan, habis itu membeli, barang-barang yang, misalnya, luxury items, yang mewah-mewah, gitu, ini adalah alat, dan alat ini, itu untuk, kalau alatnya dikasih, makin besar, kamu mesti pakai untuk, dipergunakan untuk suatu yang, ya, lebih besar lagi, jadi, itu, 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 yang, sesuatu yang praktis, yang aku lihat, itu, ya, jadi, mungkin, itu aja, dari, sharingnya, aku, sama kakak Jen, mungkin papi, ada mau nambah, ya, thank you, dan, ya, dan, Pak Yohan, ya, dan, mungkin, ada, dilanjutkan, silahkan Pak, oke, bagi teman-teman, ya, ingin bertanya, atau juga, ingin menegukan, apa yang diajarkan, kak Budi, dan kak Berlian, dan keluarga, ya, tentunya, Jane, sama Gideon, sebelum teman-teman bertanya, saya mau bertanya dulu, nomor teleponnya, kak Budi, kak Berlian, kak Jen, juga Gideon, ya, jadi, bisa direct ke saya, ya, saya ada sesuatu, yang mau saya lakukan, bersama keluarga saya, ya, tapi kalau teman-teman juga pada minta, ya, berarti, kak Bud, tulisnya di everyone, ya, jadi, kita mau belajar, ya, kita mau, bukan hanya jadi, apa, jadi pengetahuan, kita mau mengenal lebih dalam, kita mau belajar bersama-sama, oke, ya, 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 kayaknya kalau lihat keluarganya kabut sama kabar, seru banget, ya, saya, saya sangat diberkati, dengan apa yang Jane dan Gideon share, ya, thank you banget, ya, Jane sama Gideon, you are awesome, ya, keren banget, ya, kita sangat-sangat diberkati, ya, saya nanti mau berdoa terus, ah, supaya anak saya juga bisa seperti kalian, ya, mungkin bisa dikasih tips-tipsnya, Kak, selain yang ada di dalam tadi 10 itu, Kak, ya, saya pikir sudah 10, sudah banyak, oke, kalau gitu, saya mau bertanya aja, biasanya sih, istri-istri ya, gitu loh, kalau, imajinasinya kita, kalau anak kita sekolah di luar negeri, pertama ya, pasti dana, ya, saya lagi bertanya-tanya gitu, dananya gimana, gitu loh, terus juga ketakutan yang, terbesar adalah, ya, maaf ya, saya punya teman, sekolah di luar negeri, di Amerika, pulang, bukannya bawa gelar, bawa, apa, kebanggaan buat orang tua, bawa masalah, gitu loh, mabuk, pesta pora, gitu loh, waduh, waktu itu juga saya diajak sama dia, yuk kita ke Amerika aja, gitu loh, saya juga jadi takut juga, gitu loh, waktu lihat begitu, gimana tuh nilai-nilai, ya, maaf ya, kalau saya lihat sih, dari wajahnya sih, wajahnya penuh kekudusan, ya, dengan Gideon ya, itu terasa sama saya, saya bukan, bukan maaf ya, bukan memuji atau gimana, saya merasakan gitu loh, karena, saya tahu tampang-tampang bandel, ya, gimana, karena saya pernah bandel, gitu ya, saya lihat ya, ini kok, anak, kudus banget, gitu loh, kamu kudus, kalau saya, dulu kudus ya, dulu kudus, sekarang sudah dikuduskan juga ya, gitu, gimana nih caranya, khususnya ibu ya, karena anak saya baru ke Gading Serpong aja, udah ketakutan, istri saya, aduh, nanti anak saya gimana ya, kalau saya sih udah percayaan sama Tuhan, tapi kalau istri saya kan, ya ini, buat teguin, kalau Gading Serpong aja, istri saya udah takut, apalagi ke Amerika, gitu loh, boleh gak, Kak Ber, mungkin berbagi, atau Kak Budi, oke, memang, pasti ya ketakutan setiap orang tua, kalau anaknya nanti, digondol sama si musuh ya, tapi saya percaya, ada waktunya, anak itu harus kita rilis, dan itu step by step, sejak dia bayi pun, kita rilis, pisah kamar, segala macam, pisah ranjang, dan sebagainya, nah sampai akhirnya, tibalah momennya, kita akan rilis kepada pasangan hidupnya, nah ini, nah jadi, itu kami sadari banget, oleh karena itu parenting, sebenarnya goalnya adalah, bagaimana kita siap, untuk merilis anak-anak tersebut, itu tuh goalnya, ya, ketika kita tidak siap rasanya, maka, maksudnya gini, anak itu milik Tuhan, maka ada dua hal yang kita harus lakukan, pertama, kita harus kenalkan mereka, pada siapa pemilik mereka sebenarnya, ya, kami adalah wakil Tuhan saja, tapi pemilik mereka adalah Tuhan, dan itu harus mereka tahu, gitu, dan yang kedua, ya, sang pemilik ini punya ekspektasi, ya, bagaimana seorang, anak dia itu berkenan, dan itu kita, sebagai wakilnya Tuhan, harus ajarkan, ya ini loh, sebenarnya pemilik kamu itu maunya, kalian tuh kayak gini, dan itu harus ditekankan terus, sepanjang hidupnya dia, nah, jadi itu, itu yang kami kerjakan sebenarnya, setiap hari, day to day-nya, mau sambil makan, istilahnya sambil makan gini, makan papaya gitu, oh, ini enak ya papayanya manis ya, ini Tuhan lo yang bikin loh, Tuhan baik loh sama kita, Tuhan baik sama kamu, jadi itu, itu kayak, ya, oh pun belum ngerti, tapi sampai dia besar, waktu mereka kuliah, ya, anak saya waktu itu, cukup, cukup khawatir ya, mami ada, ada uangnya gak ya, ada-ada, Tuhan kasih, kasih titipin uangnya ke kita gitu loh, ya, sebenarnya, kalau misalnya tadi ada pertanyaannya, uangnya dari mana gitu, karena cuma masjid yang kerja, single income, saya tidak kerja, gitu, dan dia pun kerja sebagai karyawan gitu, yang punya gaji tetap, jadi, memang, pada, pada masa-masa, itu, itu, mana belum naik, itu kami ada, ada invest kecil-kecil gitu ya, nabung-nabung, di beberapa properti, nah, kemudian akhirnya, pada saat anak-anak mau kuliah, kok ya bisa gitu ya, Tuhan kasih, harga-harga properti itu naik luar biasa, dan itu, jebol satu, jebol satu gitu, jadinya, itu, dan satu properti itu bisa untuk, satu atau dua anak gitu, sampai kelar S1 gitu, nah, kemudian waktu dia S2, kami tidak ada dana sama sekali, ya, adalah kecil-kecil, tapi, tidak akan cukup untuk, apa, menyelesaikan dia S2 gitu, karena S2, apalagi di Harfa, itu mahal sekali gitu, nah, waktu itu, kami cuma bilang sama Jen, Jen, ini kelihatannya S2-nya, nggak bisa, untuk, untuk dua tahun gitu, tapi, kami sekeluarga, waktu berdoa, sangat, kuat, bahwa dia itu, akan, masuk ke sana, karena masuk aja itu, sudah susah ke sana gitu, kemudian sudah-sudah diterima, sekarang duitnya kan, nggak ada gitu, tapi akhirnya, karena, kita kuat, semua satu keluarga, mendapatkan peneguhan-peneguhan, akhirnya dia pergi juga, kami, kami kasih, modal untuk, yang awalnya aja, dan kita nggak tahu gimana, dan kemudian dia dapat beasiswa gitu, jadinya, jadi kita pikir kayak, dia dapat LPDP gitu, beasiswa dari pemerintah, jadi kita lihat, wah luar biasa, dan yang awal modalnya itu, dipulangin gitu lah, jadinya, bisa buat hidup juga gitu, jadi, saya lagi ngeliat ya, itu emang, kalau kita berjalan dalam tuntunan roh kudus, itu tuh sebenarnya enak, ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu enak, jadi, jangan ragu-ragu, jangan berpikir, aduh ikut Tuhan banyak peraturan, enggak, enggak, peraturannya itu tidak berat, ya kemarin kan, tidak berat, ya tinggal diikutin aja, ya tinggal, itu bukannya benar-benar enak deh gitu, dan jadi anak tuh enak gitu, jadi sahabat Tuhan juga enak, jadi hamba Tuhan enak, pokoknya enak deh, pokoknya, tenang aja ikut Tuhan, tuh saya nggak pernah merasa, menyesal tuh, merasa kayak, kok enak banget sih ikut Tuhan, nggak, nggak pernah ya, itu enak gitu ya, asal kita jangan membandingkan diri kita, dengan orang lain gitu, nah jadi memang, pembiayaan itu, awal-awal mereka S1 semuanya, itu dari properti, lalu yang S2 dapat dari beasiswa, dan anak-anak sejak kecil itu, selalu diingatkan bahwa, kamu harus melihat kepada pemilik kamu terus, satu saat kamu pasti akan ganti mentor, ya bukan papi-mami lagi, dan Tuhan siapkan mereka mentor-mentor di sana gitu loh, kalau apa, kalau misalnya ada sesuatu, segalanya mentornya itu, ya jauh lebih berpendidikan, terus punya, punya wawasan lebih luas, ya bedalah kualitasnya sama kita, tapi kita adalah wakil Tuhan untuk mereka, dan mereka mentor sementara, yang Tuhan tetapkan di sana gitu, apakah mereka, pernah, bimbang imannya, oh jelas dong, di sana kan banyak LGBT, di sana banyak sekali gitu ya, dosa-dosa yang, yang dilogiskan gitu, maksudnya, sangat masuk akal katanya, karena itu sesuai dengan hak asasi, dan sebagainya, pokoknya pusing dah ya dengerinnya, gitu, itu ada gitu, dan kami, hanya bisa menanggung sehati, dari bagian kami, dengan, ya pokoknya, peran kami hanya segitulah, tapi ternyata, Tuhan juga mengirim orang-orang yang di sana, gereja di sana, lalu persekutuan yang ada di kampus, kemudian profesor-profesor yang ada di sana, untuk Tuhan pakai, sehingga, mereka berpikir gitu, oh ternyata emang, sebenarnya yang benar-benar satu-satunya itu Tuhan gitu loh, itu udah main di teologi, udah main di fakta-fakta, dan sebagainya, itu udah, itu udah saya, wah saya sih udah gak kepikir gitu loh, tapi lihat, Tuhan yang hebat, ya ketika kita, benar-benar menyerahkan, kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa ngomong, apa dibantah dengan begitu hebat oleh mereka, ya maksudnya banyak sekali ya, logika yang hebatnya gitu, ya, ala debat lah kalau mau dibilang ya, ya, cuman kita bisa bilang, Tuhan saya sudah rilis, ini bukan punya saya, ini punya Engkau Tuhan, ya Tuhan tinggal ya, pinggir, bagian saya, bisa tinggal begitu aja gitu ya, ya Tuhan, yaudah toh tinggal, buat saya yaudah Tuhan, mesti gimana aja, saya percaya ketika anak panas sudah dilepaskan, itu, itu sudah kita gak bisa arahin lagi, tapi, Tuhan yang bisa membuat angin itu kesono kesini, sehingga dia bisa tetap, tepat pada sasaran gitu, kalau saya mau, mau, mau pegangin terus anak panas itu, nanti Tuhan bilang, lepasin, enggak Tuhan ini punya saya, saya takut nanti, nanti saya gak sampai sasaran, ya Tuhan ngamuk lah, nanti Tuhan bilang, siapa, jangan lupa gitu ya, kamu tuh jangan menyimpang gitu, nah ntar urusannya antara saya dengan Tuhan, antara masbud dengan Tuhan, kalau kayak begitu, karena kita kekepin terus anak panas dia, gitu, tapi anak panas itu harus, terus di asa, dibentuk, pokoknya bener-bener, lalu latihan yang pendek-pendek, kabut lagi, gitu kan, nah sampai akhirnya ketika itu saat sudah jauh, ya disitulah kemudian Tuhan yang akan handle, sampai dia menjadi tepat sasaran, gitu sih. Ya kabar ya, saya sangat diberkati nih, jadi saya gak boleh kekepin ya, siapin, siapin, jangan dilepas, ismi saya tarik anak panas, dia lepas, tapi diikat anak panasnya pakai tangan, ditarik lagi gitu loh. Kalau buat latihan boleh. Ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak, jangan diikat, biarin anak panasnya, biar Tuhan yang lepas. Susah dapat lagi nih dari kamu, ikut Tuhan itu bener-bener enak, bukan ngeri-ngeri sedap ya, ya kak. Asik asik, ikut Tuhan tuh asik. Kita harus ceritakan kepada anak-anak, bahwa ikut Tuhan tuh enak. Jangan sampai ikut Tuhan itu penuh dengan banyak peraturan, gak enak apa, ikut Tuhan tuh enak. Kemudian kita sesuatu yang asik-asik itu, Tuhan tadi ini loh, Tuhan kasih siap parkir loh, udah susah, atau ada mobil keluar, hal-hal sederhana, kecil-kecil gitu ya. Mereka akan lihat, oh iya ya, ikut Tuhan enak loh. Itu bukan kebetulan. Dari wajah anaknya, kayaknya ikut Tuhan enak banget deh. Lihat dari wajah anak-anaknya tuh, lihat tuh wajahnya ya. Kayaknya enak banget ya. Jain sama Gideon, kayaknya enak banget ikut Tuhan. Tadi saya ada denger satu kata ya, sebelum nanti Mas Bud jawab, ada pertanyaan dari Yaakobus ya, Pak Yaakobus Ophian, saya tadi denger ada satu perkataan dari KBR, bahwa nanti menemukan pasangan. Nah, teman-teman ya, bisa belajar nih, dapat pasangan, apa, maaf ya, di luar negeri kan banyak yang cantik, banyak yang ganteng, apa cari pasangan, apa cari pacar gitu loh. Karena kan di luar negeri kan, gayanya pacaran, nggak cari pasangan. Nah, gimana nih, Jane sama Gideon berespon? Ya, karena kan, ya itu ya, pergaulan di luar, kita tahu lah ya, tadi Mama juga sempat, bukan takut dapat pacar, takut pengaruh-pengaruh apa? LGBT. Nah, itu kamu atasinnya gimana tuh? Punya teman-teman yang gaya hidupnya, kita tahu lah ya, bukan kita menghakimi. Gimana boleh jawab mungkin, dari Jane dan juga Gideon, pas ini, dari sudut pandang wanita, dan sudut pandang pria. Silahkan. Ya, kalau dari, apa ya, mungkin, gara-gara dulu aku, aku ambil engineering, ambil sekolah teknik gitu, jadi, sebenarnya hal-hal ini, tebuk-tebuk waktu itu, aku nggak gitu kepikiran, Itu sekiranya orang, ngambil sekolah teknik. Cuman, selain dari itu, menurut aku, yang ditekenin pas kesana tuh, cari komunitas gitu, selalu yang ditanyain Pami-Mami itu, kamu sekarang, komunitasnya di mana gitu. Jadi, apakah itu gereja, apakah itu komsel, apakah itu, bahkan di sekolah gitu, persekutuan-persekutuan di sekolah, di sekolah tuh, kayak teman-teman kamu siapa, itu sesuatu yang, mereka itu care gitu, very care about, dan, bahkan misalnya, kalau aku kasih tauin, oh iya, ini aku punya pastor baru gitu, ada, pastor ini jadi mentor aku, pas di sini gitu, dan itu, bener-bener ada effort dari Pami-Mami, eh kenalin dong gitu, kita mau kenalan juga loh, sama pasternya itu, itu sesuatu yang aku rasa, pasti di luar yang, you know, apa, faham-faham, di, yang di tempat-tempat seperti itu gitu, yang sangat asing, itu, itu kembali lagi pada komunitas gitu, kalau, kalau akarnya di tempat yang bener, maka, akan ada, ketahanan gitu, dari angin-angin yang, di luar ini gitu, dan, dan itu, kembali lagi kepada komunitas itu, mungkin yang, aku bisa bilang dari pengalaman aku, ya mungkin Kakak Jin beda kali, kurang-kurangnya sama sih, karena, kalau misalnya, tadi, Om bilang, di sana itu, biasanya orang pacaran, nggak mau cari pasangan, kita kan, kita kan, tertariknya juga sama orang-orang, yang di dalam komunitas kan, jadi, menurut aku itu penting banget, saat komunitas kita, udah bener, ya, jadi saat, kayaknya ada Eko nih, anyway, saat komunitas udah bener, sebenarnya, kalau cari pasangan di sana, juga it's fine, tapi kan permasalahannya cuman, apakah dia mau balik Indo, apa enggak gitu, nah buat aku, there are like good guys there, tapi, masanya pada ngelola banget Indo, jadi aku kayak, yaudah gitu, kayak aku tahu, aku bakal berada di Indonesia, jadi, di sini kita teman aja, kan begitu. Wow, ini berarti udah dihidupi ya, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, wow, luar biasa ya, jadi udah tahu, membedakan mana yang buruk, mana yang baik ya, walaupun jauh di Amerika, udah bisa membedakan, luar biasa ya, bukan om, ini Kak Yongki, ya Kak Yongki, kalau om itu, Om Hadi, sama Tante Maven, kalau ini Kak Yongki, sama Kak Sisil, siap, kita seumuran kok, kita seumuran kok, kita friend kok ya, saya mau jadi friend ya, thank you, ada pertanyaan, ya Kak Ber, mungkin, sama Kak Ber, dari, Jakobus, di, Oke, jadi pertanyaannya ini, tentang masalah keuangan ya, tadi, gimana trik praktikal, tentang pengelola harta, yang Tuhan titipkan, di satu sisi, dalam situasi COVID ini, struggle, tapi memang uang, bukan segalanya, tetapi, segalanya butuh uang, kalau kita mau pergi kemana, mungkin, segera mungkin, anak mau minta, dan sebagainya, belum bisa memberikan, ada satu perasaan, terintimidasi, yang pertama, gini sudah, jadi, kita perlu membedakan, antara keinginan, dan kebutuhan, jadi, makan itu kebutuhan, tapi makan di restoran, itu keinginan, karena kondisi sekarang ini, COVID, dengan makan di rumah, itu mungkin bisa, kosnya sepertiga, daripada kita makan di restoran ya, dan itu, dan kita bisa makan sehat, makan sayur, makan yang lebih, tidak berminyak-minyak, dan sebagainya, jadi, itu yang pertama, lalu yang kedua, untuk, supaya kita bisa, mengajarkan value, kita harus punya, memberikan teladan, gitu loh, dalam artian bahwa, apakah kita mau menghidupi, nilai-nilai itu, atau enggak, kalau kita enggak konsisten, akan sulit, gitu ya, kita membelanjakan sesuatu, yang dianggap enggak perlu, dianggap sebagai, itu sebagai wants, tapi, mengorbankan kebutuhan yang, lebih ke niche, kebutuhan yang, pokok, gitu ya. Ya, jadi, kadang-kadang kita bilang ke anak, papa enggak punya duit, papa enggak punya duit, tapi kemudian, dia lihat, gitu, handphone kita enggak kenapa-napa, kita ganti yang versi terbaru, gitu, dia kan dalam hati, ini gimana sih, ini orang, makanya, nah, itu tidak memberikan teladan, terus tadi yang Jane bilang ya, tentang, apa, jadi, jadi keinget yang, kalau anak ke orang tua, mesti transparan, orang tua enggak perlu semuanya transparan, saya cuman mengambil, ide ini dari, bagaimana Allah Bapak kepada, kita sebagai anak-anaknya, gitu, kita harus transparan kepada Allah Bapak, itu sekalipun memang dia tahu semua, tapi kita, kita belajar untuk transparan, tapi tidak mungkin, Tuhan transparan, semuanya, kenapa, karena kita tidak mengerti, gitu, belum tentu kita memahami semua, ya itu, itu akan terjadi juga pada anak-anak, dan, kita akan melihat usia mereka, kapan mereka bisa kita buka sedikit-sedikit, rahasia keluarga, dan sebagainya, gitu kan, dan kalau misalnya, mengerti pun, mungkin belum waktunya, kita tahu gitu, kayak, misalnya kita tahu, oh, misalnya kamu ini, kamu bakal ini, ini, oh, kita sudah jumawa dulu, atau gimana, jadinya, memang tidak semuanya, kita akan pilih-pilih untuk bisa transparan, karena kita yang ada di atas, dan anak-anak ini, kita tahu bagaimana setiap anak itu berbeda, gitu, ya paling gitu. ya ini sekaligus ya, tadi diingatkan mengenai masalah, mengirim anak ke luar negeri, jadi, pertama kan, bicara biaya ya, tapi yang lebih penting itu, kita kirim itu, bukan karena kita ingin, punya status, dan sebagainya, kami waktu, kirim anak kita yang pertama itu, tidak pernah terpikir, bahwa kita satu hari, akan kirim anak ke luar negeri, karena saya kebetulan, kerja di UPH, semuanya, ya dapat fasilitas, waktu itu, pokoknya, tempat tinggal juga dekat, kemudian, dapat biaya yang reasonable, sebagai staff, dan sebagainya, tapi satu saat, ada, ada, ada moment itu, Tuhan kasih kesempatan untuk berpikir, ke sana gitu, saya, saya nggak kepikir untuk ke sana, tapi ternyata, ada satu cara Tuhan, mujizat Tuhan ya, jadi kalau, berkaitan dengan studi, itu sebenarnya cuma dua aja, Tuhan kasih biayanya, ditambahin biaya dari, regular yang kita biasa, pakai, atau dikurangin, biayanya, artinya, dikurangin biaya siswa, cuma dua itu aja, kalau nggak duitnya ditambah, yang kedua, biayanya dikurangin, kan gampang ini, nah dua-duanya, pernah kita alami ya, jadi, artinya, sekali lagi, bukan masalah motivasi, ingin, menjadi orang yang lebih hebat, dan sebagainya, tetapi, sekali lagi, kalau itu ada di dalam, rancangan Tuhan, maka Tuhan akan mengatur semuanya, dengan cara yang luar biasa, Ya, setuju Kak Budi, karena hari-hari ini, kami juga lagi ngalamin Kak, ketika anak kami juga, yang besar kuliah, tiba-tiba, di, apa, uang kuliahnya, dikurangin bayarannya, kita yang bingung-bingung, aduh, apa SKS dia dikurangin, ya kan, kita yang bingung-bingung, ternyata, puji Tuhan, dia dapat, beasiswa, dengan penggunaan 40%, dari biaya kuliah, dan itu buat kami, wow, amazing banget, saat seperti ini, pandemi kayak begini ya, kita benar-benar merasa, wah, pertolongan Tuhan itu, memang tepat, dan indah pada waktunya, amin, 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 ya itulah Kak, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya, terus ada, makanya itu dalam Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan itu indah, oh amin, jadi kadang kita kenapa kelihatan hidup itu sulit, karena kita sendiri mau bikin rencana sendiri, juga rencana Tuhan, jadi, ya sebetulnya kuncinya ada di situ, bagaimana terus-menerus kita koramdeo, ya meskipun istilah koramdeo bagi saya itu, sesuatu yang baru sering kita dengar berbelakangan, tapi sebetulnya, itulah yang menjadi inti kehidupan kita itu, selalu belajar menyadari, bahwa saya itu sebenarnya ada untuk siapa sih, untuk diri saya, atau untuk yang menciptakan saya, meskipun kadang berjatuh bangun juga, tapi kita tetap fokusnya kembali kepada Tuhan, kita. Wow, ya buat teman-teman, ketika teman-teman juga mau bertanya, bisa open mic, open video, tapi jika teman-teman juga ingin didoakan ya, sekali lagi ingin didoakan, sama Mas Bud, atau anak-anaknya juga mendoakan, ada teman-teman di sini juga di room utama boleh, tapi kalau mau didoakan di room private, juga di dalam breakout room, teman-teman boleh buka breakout room, langsung tulis ya di chat, saya mau didoakan private, atau saya mau didoakan di dalam room utama, ini karena waktu sudah mepet, jadi pastikan teman-teman bisa bertanya, bisa langsung angkat tangan, saya mau didoakan, saya lagi ada pergumulan, jangan takut, kita adalah keluarga, sekali lagi, kita adalah keluarga, jangan malu, gitu ya, jangan malu, jangan bimbang, ya, ketika kita masih di intimidasi malu, bimbang, takut, waktu kita mau didoakan, itu tipu daya si jahat, ya, banyak ya, saya menemukan teman-teman saya, begitu antusias, mau papanya, anaknya ke luar negeri, jadi segala cara, orang tuanya mati-matian, bayar apa segala macam, ternyata anaknya sungguh, tidak sesuai dengan ekspektasi daripada orang tua, ternyata anaknya, nggak mau ikutin apa yang maunya orang tua, dan saya percaya melalui teladan Mas Bud, yang juga KBR, ya, sama Gideon, sama juga Jane, pasti ada kesehatian ya, saya lihat, ya, silakan mungkin Pak Oscar mau bertanya, saya kasih kesempatan, ya, teman-teman, Pak Yongsi, salam jumpa Mas Bud, KBR, tenang ketemu lagi, ya, ini kan saya lihat, perjalanan Mas Bud, memenuhi panggilan Tuhan, di bidang pendidikan, kan sangat panjang sekali ya Mas Bud, ya, saya mau bertanya, berkaitan dengan ini Mas Bud, bagaimana orang tua, kerjasama dengan anak, sehingga, orang tua bisa membantu, anak ini pendidikannya tepat, bukan sesuai maunya orang tua ya, tapi, anaknya confirm, dan itu maunya Tuhan, dan sampai karirnya, saya lihat, Jane kan, kuliah di Harvard, dan karirnya sekarang di World Bank ya, saya dengar, di World Bank ya, Jane. awalnya di World Bank, sekarang dia kerja di konsultan, di Lloyd. Oh, di konsultan, ya, ya itu Mas Bud, bagaimana kita sebagai orang tua, bisa membantu anak, memilih, percana tua yang tepat, baik untuk pendidikannya, maupun karirnya, itu Mas Bud. thank you. Jadi, nanti mungkin Jane sama Dion, bisa nambahin, karena mereka juga sebetulnya, punya pergumulan dalam memilih jurusan ya, meskipun sudah kuliah pun, juga masih bingung, dan sebagainya. Tapi poinnya, bagaimana kita bisa membimbing, anak-anak kita adalah, pertama mengenali, sebenarnya setiap anak itu unik, dan itu anak itu dari Tuhan, berarti kita harus kenali, dia punya talenta apa, punya kekuatan apa, lalu setelah itu, kita bersama-sama dengan anak itu, mulai mendoakan, dan juga mungkin, mulai mencari, berbicara, lalu tugas kita sebagai orang tua, adalah memperkenalkan kepada dunia, kerja nantinya, makanya membangun satu network, ketemu dengan orang itu, menurut saya, itu adalah tugas orang tua, memperkenalkan, mengekspos dengan berbagai macam kegiatan, ada yang bidang musik, bidang manajemen, bidang pendidikan, apapun, kesehatan, dan sebagainya, sehingga satu hari, ya Tuhan taruh sendirilah, jadi, kadang, apa yang kita pikirkan, juga tidak terlaksana, dan disitu harus ada satu, kebesaran hati dari orang Tuhan, disungguh menghargai, tentang panggilan Tuhan, kepada setiap anak kita, mungkin dari, Jane dan Gideon, Jane hari ini, kerja di, konsultan juga, saya pikir, ada tuntunan Tuhan, Gideon, meskipun backgroundnya, dari engineering, akhirnya dia buka, bisnis makanan, itu satu yang, menyimpang sekali, tapi, menurut saya, tidak menyimpang, karena, kami sama-sama, menggumulkan, dan itu, kami tahu itu, ada jalan Tuhan, gitu, silahkan, Jane, Dion, kasih komentar, terima kasih, Mas Guru, jadi, kalau aku, gimana ya, emang dari dulu kan, udah the passion gitu, buat Indonesia, terus, waktu mau pilih jurusan, sebenarnya mau hukum, tapi ternyata, Tuhan mau ke Amerika, dan sebenarnya, itu pun, ke Amerika, karena, ada doa puasa, sebelumnya, jadi, selalu melibatkan Tuhan, dalam, pemilihan, keputusan, jadi, bukan, cuma, dari orang tua ke anak, tapi juga ada pihak ketiga, yaitu Tuhan, waktu dapetin, kalau mau ke Amerika, pilih jurusan ini, nah, sejujurnya, waktu pas pilih jurusan, waktu ekonomi pembangunan, ekonomi, terus, minernya, community development, itu juga, kadang-kadang, pikir, apa aku ganti yang lain ya, cuman, karena, udah dapetin itu, tuh, gue aja di situ, terus, rasanya, emang ada, pimpinan Tuhan aja, waktu ke Bank Dunia, terus, dari Bank Dunia, ke Harvard, ambil kebijakan publik, terus, dari situ, nah, ini, dimana semua kebingungan itu ada, setelah lulus nih, S2 Harvard, terus, mau ngapain gitu, banyak kan orang, kalau dari Harvard kan, bikin startup sendiri, tapi, waktu itu, kayaknya Tuhan bilang, oh iya, pintunya banyak, kamu pilih aja, aku bingung kan lah, biasanya Tuhan kasih aku, arahan yang jelas, aku pilih A, B, C gitu, tapi sekarang, rasanya aku disuruh ekspor sendiri, nah, disini aku ya, banyak konsultasi juga sama papi, tapi bukan sama papi, karena yang tadi May bilang, mentor itu bukan, bukan cuman orang tua, banyak yang lain-lain juga, jadi, over the years gitu, aku, aku, ya banyak konsultasi juga dengan mereka, dan, aku pikir, oh saatnya kali ini, aku pengen masuk ke, swasta gitu, ke private sector, dan, the easiest way, cara aku belajar yang paling cepat adalah, dengan consulting, karena kan industri nya banyak, jadinya aku bisa ekspor disitu, jadi, kalau om tanya sekarang, aku masih bingung apa enggak ya, aku gak tau industri apa, tapi yang pasti aku merasakan, ada tuntunan Tuhan, kenapa? karena, pertama aku konsultasi sama banyak orang, tapi yang kedua, aku juga membawa, membawa, apa ya, outlook, bahwa aku pengen menyenangkan Tuhan, di, di kegiatan aku yang sekarang, itu ke dalam pekerjaan aku, jadi, itu bukan soal, memilih yang benar, jurusan apa yang benar, pekerjaan yang benar, karena kan itu, relatif ya sebenarnya, tapi, aku percaya, aku berada dalam panggilan Tuhan, saat aku melibatkan Tuhan, dalam keputusan itu, walaupun, mungkin rasanya salah, tapi kan kita gak tau, karena, bukan berarti, keputusan itu salah, kalau ada hardship, kalau ada, masalah kan, jangan-jangan sebenarnya, emang Tuhan mau kita untuk lewati masalah itu, jadi, poin disini adalah, bukan cuman, anak dan orang tua, berusaha memilih jurusan yang tepat, atau, pekerjaan yang tepat, tapi juga harus ada, Tuhannya disitu, dan saat kita gerak ada Tuhannya disitu, menurut aku, kayak kita jalan aja dengan iman. Thank you, thank you Jane, thank you Mas, thank you Gideon. Apa ya? Gideon? Ya, kalau dari aku, kurang lebih sama, cuman, karena, cerita aku lebih drastis kali ya, jadi, kalau Kak Kajian mungkin, apa, successionnya itu, suksesi dari, maksudnya, cerita sekolah, kerjanya itu, mungkin lumayan, normal, kalau aku, aku kan ambil sekolah, engineering dulu, habis itu sempat kerja di logistik, 10 bulan, terus, kelihatannya kayak banting setir, bikin restoran gitu ya, itu, itu gimana tuh, di dalam situ. Sebenarnya prinsipnya sama, aku rasa, dari yang Kak Kajian udah bilang, melangkah-melangkah dengan iman, pastiin juga, kita udah melibatkan, orang-orang gitu, di dalam keluarga, yang sama-sama, mendoakan, keputusan tersebut gitu, dan, intinya melibatkan, dan, kalau emang, kira-kira udah sehati, dan, kadang-kadang ada, sehati itu juga, nggak selalu kayak, oh, semuanya kayak, ini, setuju gitu, atau gimana, tapi, mungkin, ada, pertanyaan-pertanyaan, tapi, kalau misalnya, ada damai sejahtera, maka, kita melangkah gitu, itu yang, hal yang penting, itu melibatkan semuanya, dan, kita pengen tau juga gitu, apakah disitu ada, damai sejahtera dalam melangkah. Ya terus, sebenarnya, kalau tambahin sedikit aja, sedikit, aku ngerasa, dia tuh nggak banting setir, karena, karena gini kan, dia industrial engineering, apa sih industrial engineering, teknik industri, terus, habis itu, kerjanya di logistik startup, terus, sekarang, industri makanan, yang dari rumah, sekarang, jadi, dia pakai, ilmu dia itu, untuk logistik, untuk, apa ya, delivery-nya tuh, kayak di optimize gitu, sama dia, karena, ya dia punya teknik, industri background, supply chain management, jadi, di rumah itu, misalnya, kita mau bikin ayam gitu kan, udah kayak, oke, ayamnya ini, aku mesti beli, berapa hari in advance, dengan, ingredient, segimana, supaya, pas nyatuh ke customer, itu tuh fresh, itu kan, mesti planning kan, jadi, sebenarnya, menurut aku, itu nggak banting setir sama sekali, nih, ngeliat dari, perspektif orang, orang ketiga, terlalu lebih gitu, jadi, dia menggunakan, apa yang dia belajar, di teknik industri, dan juga, startup logistik, untuk membuat, restoran itu, operasionalnya tuh, efisien dan efektif, gitu. Wow, ya, kalau, thank you ya Pak Oscar, thank you jawabannya, boleh dibantu nih Mas Bud, atau juga Kaber, atau Jane sama Gideon, ada pertanyaan dari, Christy Leona, ya, pagi ya, coba dibaca pertanyaannya, ya, ya, ini ada pengalaman juga, dimana keluarganya juga, hanya mengantarkan ke gereja aja ya, ya, dimana Mas Bud, atau Kaber, atau juga Jane, karena ini mungkin anak muda juga, yang bertanya ya, saya baca ya, jadi saya tunggu bersama, Christy, ya, Christy Leona, mau bertanya, saya kan berada di keluarga, yang nggak cinta Tuhan, jadi saya dibesarkan, apa adanya di dunia, rencana Tuhan, memilih saya dari kecil, ada saudara yang rajin banget, jemputin saya ke gereja, tapi mama papa saya, nggak ke gereja, jadi saya tunggu bersama, dengan semua tipe teman yang ada, nah, kemudian, jadi saya tunggu bersama, dengan tipe, tipe teman komunitas, ada yang cinta Tuhan, ada yang enjoy sama dunia, masalahnya, saat saya mau ikut jalan Tuhan, yang enak, tapi kadang masih suka, jadi pribadi yang beda-beda, di komunitas yang beda-beda, ada rasa malu, kelihatan cinta Tuhan gitu, apakah sebaiknya menjauh dari komunitas yang labai, oke, jadi, memang, kita itu diperhadapkan, kepada lingkungan, jadi, ketika kita masih, dalam iman yang baru, sebetulnya, kita harus cari komunitas yang baru, karena Tuhan kan bilang, siapa yang ada dalam risuh, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang, nah, itu perubahan yang terjadi dalam hidup kita, itu harus diikuti dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita yang nyata, ada waktunya kita berani belajar meninggalkan teman-teman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena, Tuhan kan bilang pergaulan yang buruk, akan merusak karakter yang baik, jadi, prinsipnya adalah kita harus memilih, memilih kehidupan, sekali lagi seperti itu, jadi, nah, soal malu atau tidak malu, kita percaya bahwa Tuhan itu sekarang sudah ada di dalam hati kita, yang memberi kemampuan, kekuatan untuk kita bisa berdiri, dengan kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati kita, nah, jadi, mencari komunitas yang benar, yang cinta Tuhan itu penting, sehingga membuat kita makin menjadi serupa dengan Kristus, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, nah, memang ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus berani belajar meninggalkan yang lama ini, kenapa satu hari, kita akan mendoakan mereka juga, mereka bukan membawa kita kembali ke dunia yang lama, tetapi kita bisa membawa mereka kepada dunia yang baru, karena kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya, apa itu, komunitas yang benar, sehingga mereka dibawa kepada hal yang baik, gitu, Jen sama Dior mungkin punya pergumulan seperti itu, atau ada masukkan Jen, Jen mungkin, ya, aku merasa, berada dalam komunitas yang berbeda-beda itu bagus, dan enriching, karena kalau kita cuma satu komunitas doang kan, jadi, persepsinya itu doang, tapi memang, mesti hati-hati, karena dengan banyaknya komunitas, kita jadi, terpengaruh gitu kan, jadi, mesti ada satu yang inti, dimana kita itu yang tadi, kalau aku yang inti itu adalah keluarga kan, yang tadi aku bilang, Christ-centered, center, apa sih Christ-centered pokoknya, apa ya, yang learning center, jadi, ada komunitas inti, tapi kita mau bergawal sama aja, nggak apa-apa gitu, jurnal kita yang jadi berkat, tapi, kadang-kadang kita ngerasa, kita mau jadi berkat ke beberapa komunitas, kita malah jadi terserat ke mereka, kenapa? Karena kita nggak punya satu komunitas inti itu, jadi, buat aku, jangan cut off hubungan, karena hubungan itu harus terus ada, tapi, prioritaskan komunitas inti itu, dan jangan malu untuk, kelihatan cinta Tuhan, karena buat aku, cinta Tuhan itu, menular, sebenarnya, it's contagious, once you have, ada orang yang cinta Tuhan, awalnya mungkin kayak, apaan sih lo, gitu kan, tapi, ada maksud Tuhan, dibalik kamu cinta Tuhan, dan berada di komunitas itu, jadi, disitu yaudah, just be yourself, mereka juga, be themselves kan, yaudah, kenapa kamu nggak bisa be yourself juga, gitu. saya kira sistem penguritan, kompak, itu bisa menjadi komunitas inti dari, keluarganya, belum bisa menjadi jawaban, gitu. wow, thank you, luar biasa, ya, saya menegukan, ya, jadi, Christy, pastikan, Anda itu, jangan terus ada di dalam terang, sama terang, nanti silau, ya, pastikan juga, Anda adalah terang, ya, terang itu datang, kegelapan itu sirna, jadi, jangan takut masuk di dalam kegelapan, pastikan Anda jadi terang, ya, jadi garam, ya, jangan sampai terangnya jadi low, ketika ada dalam gelap, takut, jadi nggak boleh tuh, lihat, tegukan nama Jen, nama Gideon, saya confirm sekali, jadi, siapapun, keluarga kita, orang tua kita, ya, tidak ada respon, pastikan jadi terang terus, ya, Filip aja terang terus, apalagi kita, anak Tuhan, anak Tuhan lebih terang lagi, gitu ya, jadi, pastikan terang terus, terus terang, ya, terus terang aja sama papa, sama mama, sama teman-teman, saya adalah anak Allah, anak yang akan terus memancarkan terang, anak yang akan terus menggarami, orang-orang yang berdosa, ya, jadi pastikan, Christine jangan takut, thank you, hari ini kita mau praktek ya, teman-teman tubuh Kristus, ya, terima kasih, sama Mas Bud, sama Kaber, sama Jen, sama Gideon, kalian, sudah menjadi inspirasi, buat kami dan tubuh Kristus, pagi hari ini, saya percaya, keluarga ini akan terus, memancarkan terang Tuhan, dan akan terus jadi garam, dimanapun berada, ya, kita juga akan mendoakan, Mas Bud, tapi sebelumnya kita mau praktek, kita mau doakan, salah satu tubuh Kristus, ya, Henki sudah buka video, ya, bolehkah, ya, ketika kamu sudah tulis di chat, ya, sekali lagi, Henki, buka hati, ya, kalau kamu sudah melihat, ada keluarga yang begitu diberkati, keluarga yang begitu suka cita, ya, kalau kamu masih merasakan, hal-hal yang tadi ya, kamu tulis di chat, everyone, karena kamu mau didoakan, bersama-sama, ya, pastikan, kamu ada di dalam komunitas, ya, backgroundnya, sebelum percaya Tuhan Yesus, kamu apa ya, kalau boleh tahu, kepercayaan-kepercayaan lama, atau, Buda, Pak Yen, Buda ya, ya, Buda, Buda ya, ya, oke, oke, ya, apakah sudah berkeluarga, Pak Yen, sudah punya, sudah punya anak berapa, dua, dua ya, oke, nomor telepon Anda sudah kami simpan, pastikan nanti akan masuk di dalam kompak, masuk di dalam hadirat Tuhan setiap hari ya, sekali lagi, setiap hari, karena, Iblis itu kan menuduh, mendakwa kita setiap hari, siang dan malam, jadi kita pastikan juga ada di dalam hadirat Tuhan itu setiap hari 24 jam, jadi saya percaya ketika kamu terbuka di rumput utama ini, kamu mau sembuh, ya, kalau kamu mau sembuh, artinya, kamu harus pastikan ya, kamu juga yang harus mematakan ya, kalau kita sudah usir rod jahatnya, ya, kamu harus isi dengan firman, ya, sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah ada ikatan-ikatan ya, atau perjanjian, yang kamu pernah lakukan, ya, perjanjian dengan kuasa gelap, ya, atau, gak ada ya, kok, ya, minum-minum air hu, dari orang tua, diajarin, ya, sembah, sesuatu, gitu loh, gak pernah, gak pernah, oke, kalau ini, saya mau tanya, kok, ada perasaan gitu, atau alami, agar iblis gak menarik kamu, gitu loh, maksudnya, iblis gak menarik kamu apa, dari dosa kebiasaan lama, atau apa, kalau boleh tahu, thank you, ini, Pak Yong, Pak Yong Ki, Iki kan baru mendalami, baru menjadi anak murid, Tuhan Yesus, kurang lebih, 8 hari, dan yang kita mengalami, 2 masalah dalam, 8 hari itu, di hari kedua, dan di hari ke-6, oke, apa masalahnya, masalahnya, di hari kedua tuh, Hengki, sama temen, itu kerja, di selengkak, sama mobil, oke, Tuhan Yesus, masih, melindungi Hengki, dan gak terjadi apa-apa, kalau di hari ke-6, itu Hengki, berantem, sama, rekan kerja, karena Hengki itu, dipancing, dipancing, dan, emosinya, gak bisa dikontrol, kayak gitu, di depan dunia, itu yang masalah, dan kalau, Hengki tidur, malam, itu susah, Kak Hengki, seperti ada orang itu, membisikkan Hengki, jangan gabung, jangan gabung, kayak gitu, tapi kan, lu dari hati, itu dari dalam, Hengki kepengen, jadi anak murid, Tuhan Yesus, gitu, itu doang sih, Kak Hengki, oke, oke, berarti, ada, ada intimitas, Pak Hengki, ya, cuman mau, rekonform aja, sama Hengki, waktu itu, pernah ke Gunung Kawi, itu, boleh diceritakan gak? oh, oke, ada ya, ada Gunung Kawi, boleh diceritakan, supaya, kamu lepas ya, oh, kalau, kalau yang ke Gunung Kawi, itu, cuman jalan-jalan Pak Marino, enggak, enggak masuk ke Gunung Kawinya, enggak, itu cuman jalan-jalan, ke Gunung Kawi, gitu, oke, oke, mau konfirmasi itu aja, enggak apa-apa, siap, siap Pak Marino, ya Pak Hengki, maaf ya Pak, mau tanya nih Pak Hengki, shalom Pak Hengki, shalom, apakah suara jelas, iya, jelas, jelas, iya maaf, ya maaf Pak, mau tanya, apakah pernah diberikan sesuatu Pak, dari orang, mungkin dari orang tua, mungkin berupa, sesuatu mungkin kayak kantong, atau apa gitu Pak, enggak pernah Bu, kalau, kalau anak, kalau anak yang pertama, pernah waktu dia sakit, itu, Hengki panik, dibawa ke rumah sakit, gimana-gimana, itu kan enggak sembuh, karena ada roh maluk halus, yang merasukin tubuhnya, Hengki itu pergi ke tempat orang pintar, tapi bukan lukun, tapi kayak seperti orang pintar, kepercayaan Hengki, dia dikasih satu batang kayu, kayu itu seperti kayu jati, kecil, dipakai di tubuhnya, agar sembuh, tapi emang langsung sembuh, dan sekarang juga, yang pegangan itu, sampai sekarang udah enggak ada lagi, hilang gitu, kalau boleh tahu Pak Hengki, apakah dari pihak orang tua Bapak, ya Pak ya, dari pihak orang tua Bapak, kalau boleh tahu, kepercayaannya apa Pak? Buda. Sama ya Pak ya? Sama. Iya, apakah rajin melakukan ritual kebudahannya Pak? Rajin. Rajin ya, Pak Hengki sendiri, waktu menganut buddhist itu, juga apakah rajin melakukan kebudahannya? Rajin. Rajin ya, oke. Berarti suka-suka tulis ya Pak, di tulisan yang kuning-kuning itu, gitu ya Pak ya? UU itu ya Pak? Itu enggak, bukan sih, Ibu mohon maaf, itu kan enggak, kalau kita kan belum paham, kita enggak bisa. Maksudnya Rajin itu, Hengki itu, kalau omorinya ibadah, tanggalnya kan, kalau ibarat orang Buddha itu, dalam satu bulan itu ada, ada Cui Cakgo, gitu kan, dan di mana dewa, kalau berulang tahun, Hengki selalu hadir gitu, buat ibadah gitu. Oke, oke, oke. Ya, baik, baik Pak. Selain yang tadi, dari anak itu Pak, yang kayu itu, ada yang lain Pak, mungkin? Enggak ada. Enggak ada ya Pak ya? Jadi cuma itu aja ya? Iya. Oke. Oke, sebelumnya, terima kasih ya Pak Hengki, kami menyambut Anda sebagai keluarga, setiap intimidasi, setiap juga serangan daripada si jahat itu, tidak bisa membuat Pak Hengki takut, apalagi gentar. Pastinya dia yang harus gentar. Kalau Pak Hengki sudah memutuskan, menjadi murid Yesus, murid Yesus itu sudah diberi kuasa, mengusir roh jahat, melenyapkan segala kelemahan, dan segala penyakit. Jadi Pak Hengki harus konfes, konfes firman, perkatakan firman. Jadi jangan lagi keserang, waduh ini ada yang bisikin, saya jadi takut, saya jadi gentar, saya jadi bingung, saya jadi bimbang. Nah, jika tadi juga ada amarah, ya nanti teman-teman yang di dalam kompak akan melayani, secara private ya. Artinya apa? Masih ada alam bawah sadar Pak Hengki juga nih, ya. Waktu kecil, ya kenapa bisa berespon marah, sampai berantem, sampai berkelahi, itu pasti ada sesuatu. Ya, ada akarnya. Jadi, nggak akan bisa sembuh ketika apa? Cuma fokus sama pemicu. Artinya pemicu itu cuma sesaat, ya. Tapi kalau terus berulang-ulang dengan temperamen, ya marah, berkelahi, itu pasti ada akarnya. ya pastikan Pak Hengki terus tinggal di dalam diri Tuhan, ada di dalam komunitas ya. Sebelum kita mendoakan, mungkin Mas Bud atau juga KB juga mau sampaikan mungkin pesan Tuhan buat Hengki Setiawan. Silahkan. Ya. Kita percaya bahwa kamu sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Dan itu iman kita bahwa kamu akan mengalami satu perubahan-perubahan yang radikal ya. Bahwa Tuhan mau supaya lewat hidup kamu keluarga banyak orang akan diselamatkan. Jadi, apapun yang kamu hadapi hari ini biarlah kamu percaya bahwa itu Tuhan mau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kamu sudah memberikan hati kamu untuk dipakai Tuhan. dan hari ini inilah waktunya kamu serahkan hidup itu secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh, jangan ada bagian yang disimpan, tapi berikan seluruhnya kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan kamu sekarang ada di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah kalau kamu ada di dalam Tuhan, maka setiap apapun kamu akan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus juga ada di dalam hati kamu, dia sudah diam di dalam hidup kamu, nah izinkan dia menguasai seluruhnya. Sehingga hidup kamu bukan diri kamu lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kamu. Dan hidup yang sekarang kamu hidupi, kamu hidup di dalam nama anak-anak itu Kristus sendiri. Nanti ada suara-suara lagi yang bilang jangan gabung apa segala macam itu diusir dalam nama Yesus. Kalau dia masih tetap mengganggu minta pemimpin atau mungkin Pak kompak ya, nah itu bisa karena itu musuh yang berusaha mempengaruhi dari Pak Hengki. Selain percaya nanti ditegukan ya Pak Hengki harus lahir baru artinya baptis ya di baptis dan baptis roh kudus ya nanti teman-teman kompak akan melayani secara private tapi di zoom ini kita berdoa ya saya akan mendoakan Pak Hengki mungkin teman-teman tubuh Kristus bisa tulis di chat ya semua Tuhan kami bersepakat Tuhan pagi hari ini Tuhan kuasamu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu pagi hari ini Tuhan dengan kuasa dan otoritas daripada ala Bapak ala Putra ala Rok kau yang terus penuhi hati penuhi daripada pikirannya juga Tuhan karena kami tahu pribadinya berharga di Tuhan jadikan pribadi Tuhan adalah pribadi yang benar-benar mengasihi Engkau lebih dari apapun di dunia ini kami sepakat kami memerintahkan setiap intimidasi daripada si jahat tidak lagi ada dalam kehidupannya karena kami tahu kuasa maut kuasa si jahat tidak berdaulat kepada anak-anak Allah karena anak-anak Allah adalah anak-anak terang karena kami tahu ketika Henki memutuskan menjadi anak yang menjadi anak terang maka kegelapan sirna Tuhan kami berdoa Tuhan kami sepakat Tuhan apapun yang dilakukan Henki adalah untuk memuliakan nama Tuhan kami yaitu Yesus Kristus kami percaya setiap alam bawah sadarnya juga akan kau singkapkan Tuhan biarlah dia terbuka Tuhan terbuka di hadapanmu terbuka di dalam tubuh Kristus di dalam kompak sehingga dia mengalami pemulihan kesembuhan bahkan mujizat terjadi di dalam pernikahannya di dalam keluarganya di dalam pekerjaan apapun yang dia lakukan kau yang buat berhasil Tuhan kami percaya setiap kutuk setiap perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyangnya Tuhan kami patahkan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus biarlah segala kutuk kau ganti dengan berkat karena kami tahu ketika engkau mati di atas kayu salib engkau menjadi terkutuk dan kami terus menerima berkat-berkat daripadamu kami percaya berkat daripada Tuhan akan terus mengalir buat hengki dan kepada istri dan anak-anaknya juga kami berdoa kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya teman-teman ada pesan Tuhan atau juga mau mendoakan silahkan kau jangan takut karena Tuhan yang menyertai mu adalah lebih berkuasa daripada setiap roh-roh apapun yang dalam dunia ini dan biarlah kau percaya tuntunan Tuhan dalam kehidupanmu akan semakin nyata karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanmu hari ini ketika pikiran-pikiran itu datang biarlah oleh darah Yesus kau katakan keluar dari pikiran-pikiran dari masa-masa yang lalu hari ini kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus setiap pikiran-pikiran yang jahat pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus kami mematahkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh kubu-kubu yang dibangun oleh iblis Tuhan dan setiap cara pemikiran dunia yang ada dalam pikirannya yang kami patahkan di dalam nama Yesus dan biarlah kau rajin mencari kebenaran firman dan kebenaran firman itulah yang akan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan di dalam hatimu dan di dalam pikiran terima kasih Bapak Bapak kami berdoa juga buat Mas Bud dan juga KBR berserta anak-anak mereka Tuhan kami bersyukur Tuhan menerima setiap pengajaran yang sudah mereka lakukan Tuhan sehingga kami mengerti dan kami juga mau melakukan bahkan kami mau mengajarkan juga kepada anak-anak kami biarlah keluarga ini Tuhan terus Tuhan kau yang lindungi kau yang pagari Tuhan kesehatan kak Budi kak Ber bahkan anak-anak mereka ada di dalam perlindunganmu Tuhan kami berdoa juga biarlah anak-anak mereka dan keturunannya memerintah dan menaklukkan khususnya buat bangsa Indonesia ini kami percaya melalui anak-anak mereka akan lahir kegerakan Tuhan kepada anak-anak muda bahkan bangsa kami Tuhan kami berdoa Tuhan terus Tuhan pagari keluarga ini Tuhan lingkupi dengan roh takut akan Tuhan sehingga setiap berkat-berkat holistik akan mereka terima kami percaya melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan banyak keluarga-keluarga mendapatkan setiap pewarisan yang benar-benar nyata Tuhan kami tahu Tuhan keluarga ini akan terus kau pakai dengan dasyat dengan luar biasa karena kami tahu juga banyak orang merindukan bagaimana cara untuk melakukan hal-hal yang dasyat bersama engkau Tuhan kami berdoa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin amin thank you ya mas thank you thank you teman-teman tetap antusias ingat harus ibadah ya hari minggu harus kembali ya beribadah kepada gereja dimana kita melakukan ibadah ya gereja lokal anda menantikan anda artinya setiap kehadiran anda itu memberkati juga di dalam gereja anda Tuhan Yesus memberkati sampai ketemu besok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya jeng terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih thank you thank you thank you thank you Pajali